Intro Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin saat ini ada yang sedang tidak baik-baik saja, ada yang sedang merasa kesepian dan sendirian. Ketika kita merasa tidak terkoneksi, tidak dimengerti, tidak didengarkan, tidak dianggap, tidak diperdulikan, juga ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayangi dan dikecewakan oleh orang-orang yang kita percayai, seringkali kesepian atau merasa sendirian menjadi hal yang tak terelakkan. Pada saat kesepian itu menyerang, yang harus kita lakukan bukanlah berdiam diri, mengasihani diri kita sendiri, berlarut-larut sampai depresi, dan membiarkan kesepian itu menghancurkan kita sampai terpuruk. Tapi berusaha lah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, sosok yang paling mengasihi kita dan selalu setia, menyertai kita setiap saat, tak pernah meninggalkan kita sedetik pun, sekalipun. Meskipun kita seringkali menyakiti, melupakan, dan meninggalkan dia. Dia yang dulu pernah merasakan kesendirian yang hebat, di saat-saat terakhir hidupnya, di saat-saat ia akan mati dibunuh. Dari lahir sampai sepanjang pelayanannya, ia seringkali diasingkan dan diburu untuk dibunuh. Ketika ia disiksa dan disalibkan, ia juga harus mengalami kesakitan yang luar biasa, mengerikan akibat penganiayaan fisik. Tapi tahukah bahwa yang paling menyakitkan dan tertahankan baginya adalah, ketika ia dihujat, dihina, diolok-olok, ditolak, dihianati, dan dicampakkan oleh orang-orang terkasihnya sendiri, yang sedang ia berusaha selamatkan saat itu, dan saat-saat yang akan datang sampai saat ini. Buktinya ada banyak sekali anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang sampai saat ini masih saja menyalahkan dia dan murtad dari imannya kepada dia, Yesus Kristus, yang dulu pernah rela menderita sampai mati demi memberikan jaminan keselamatan yang cuma-cuma kepada mereka, kepada kita, semua umat manusia, ciptaannya dan pilihannya. Jadi, jika saat ini ada yang sedang kesepian dan merasa hanya berjuang menjalani kehidupan ini sendirian, buang pikiran buruk dan sesat itu jauh-jauh, karena faktanya yang seringkali tidak kita sadari bahwa ada Tuhan Yesus Kristus yang selalu berada di sisi kita yang dulunya pernah jauh lebih kesepian daripada kita. Dia paham betul bagaimana posisi kita dan tidak ingin kita merasakan kesepian terus atau hal-hal yang perasaan-perasaan yang negatif terus. Hanya saja kita tidak mau mencarinya dan datang kehadiratnya dalam doa penyembahan persekutuan yang intim dengannya dan merenungkan kebenaran firmannya dalam Alkitab yang telah ia berikan pada kita sebagai panduan, tuntunan dalam hidup kita ini. Padahal dia, Tuhan Yesus Kristus, adalah satu-satunya sahabat terbaik dan kekasih sejati kita yang dapat mampu mengusir segala kesepian kita, dapat menjama segala kebekuan hati kita, dapat menyembuhkan segala luka batin atau akar pahit kita, dan dapat memberikan kita kelegaan serta damai sejahtera yang sempurna. Ia juga dapat menyembuhkan segala sakit penyakit kita, apapun itu. Semua yang terindah telah ia sediakan bagi kita. Apakah kita mau menerima tawarannya dan membiarkan ia masuk menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kita? Jika kita sudah merasakan penghiburannya yang ajaib itu, maka kita pasti akan semakin mengasihinya dan selalu haus akan kasih sayangnya. Dia akan menjadi segalanya bagi kita. Sehingga ketika dunia ini berusaha membuat kita merasa sendirian dan kesepian, orang-orang mulai menjahati kita, menjatuhkan kita dan membuat kita sedih, kita tidak akan peduli lagi karena masih ada Tuhan Nesus dan Tuhan saja cukup bagi kita. Amen. Jadi jangan takut dan patah hati, tapi pegang terus janjinya ini dalam ulangan 31 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Dan juga terdapat dalam Ibrani 13 ayat 5b, demikian firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, kita juga tidak perlu khawatir lagi dengan semua tuntutan hidup di dunia ini yang seringkali membebani kita ini. Karena semua jawaban tentang kehidupan dan jalan keluar dari segala permasalahan kita ada padanya sumber kehidupan kita. Begitupun juga tentang semua kebutuhan jasmani, rohani, mental, dan jiwa kita akan selalu dia cukupkan dan puaskan asal kita mau selalu percaya sungguh-sungguh dan berharap hanya padanya. Bukan mengandalkan kekuatan diri kita ini sendiri yang tak seberapa, yang sangat terbatas ini. Jadi jangan ragukan dia dan mengecilkan kuasanya karena dia adalah satu-satunya jurusama kita. Tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu, puji Tuhan. Nah ketika dunia mulai semakin krisis dan suram namun satu persatu orang mulai pergi meninggalkanmu karena kematian, orang-orang terkasihmu termasuk pasanganmu mungkin saudaramu dan orang tuamu jangan merasa sendirian dan putus asa. Tapi tetaplah nantikan Tuhan dengan semangat, sukacita serta ucapan syukur dan bertahanlah terus sampai akhir. Karena satu waktu nanti semuanya akan indah pada waktunya. Amin, haleluya. Ya seperti yang telah ia firmankan dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, Tuhan akan datang kembali kepada kita menjemput kita pulang ke rumah kita sebenarnya yang telah ia anugerahkan kepada kita di surga beristirahat dan berbahagia selamanya di kerajaan yang maha mulia dan kekal itu bersamanya di sana. Tapi selama masih di dunia ini Tuhan yang akan menjadi walimu menggantikan keluargamu terutama orang tuamu dan akan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Engkau tidak akan pernah kekurangan pertolongan, pelindungan, dan kasih sayang. Jadi sekali lagi ingatlah ini baik-baik sebagai anak Tuhan. Jangan pernah merasa kesepian dan sendirian karena ada Tuhan Yesus yang selalu menemanimu dan tak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang dalam kerejaan surga terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau akan selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, hati kami kepadamu Tuhan. Kau yang akan selalu menjaga hati kami. Kau yang akan selalu Tuhan beserta dengan kami, memelihara kami, mencukupi segala kebutuhan kami dan menjawab segala persoalan kami Tuhan. Tuhan ampuni kami jika kami masih saja Tuhan. Berasa sendirian kami meragukan kehadiranmu Tuhan. Dan Tuhan saat ini kami berjanji Tuhan akan selalu Tuhan mengingat Engkau, selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dan berkati kami semua Tuhan. Kami mengasihimu dan kami meminta alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.